Orang Kristen boleh nonton film horor atau tidak? Saya katakan jelas tidak. No. Karena film horor tuh menurut gue popcorn movie kok. Lu mengidentifikasi film itu horor tuh gimana? Kalau tiketnya 75 ribu sih horor sih itu termasuk. Kalau itu dia bisa nonton. Dia ke pasar juga horor. Kalau cuma memakai ekonomi, horor lu bisa apa aja? Jadi si eksorsis ini harus mendivine iblis apa yang ada di tubuh lu gitu. Dia harus pancing-pancing biar sampai akhirnya gue dapet namanya gitu. Tau treatmentnya gitu maksudnya. Supaya, karena kalau lu di call out sebagai iblisnya, dia akan keluar. Dia tuh lebih percaya bahwa sosok setan itu adalah sosok yang memang membuat kita tuh melakukan hal-hal yang memang harusnya gak dilakukan. Selingkuh gitu. Harusnya ngambil proyek itu tapi lu ambil, padahal lu tau itu adalah hal yang salah gitu misalnya. Kayak lu nih ngambil proyek yang itu. Juga gak salah, juga gak dosa. Semuanya gak kesana. Kenapa lu gak, lu sakan-akan. Ya, halo semuanya. Jadi... Dari tadi kita habis bahas sesuatu yang seru banget tapi gak bisa. Ya sebenernya aman-aman aja sih. Gila lu, lu gila lu. Udah gila. Ya jadi intinya hari ini kita bakal bahas satu statement lagi. Kalau video sebelumnya kita ngomongin soal orang kalau gak memberikan persembahan, apapun itu bentuknya tidak patut didoakan. Tidak harus kita biar. Tidak harus kita biar. Kali ini kita akan menggosip lagi soal satu statement pendeta lagi. Soal dunia entertainment. Menggosip menurut pendeta yang komen itu ya. Relevansinya dengan film agak lain kemarin. Karena horor-horornya juga ya. Karena tiba-tiba kan ada, apa namanya, batu nisan keluar api ya. Kayak itu. Lu ini ya. Mengundang hadirat setan iblis lu masih lu. Padahal gue yang ada di lokasinya pun juga tau itu pembuatannya gimana gitu. Gak ada mengundang-mengundang hadirat setan. Mungkin Risa Saraswati. Orang kita lagi ketawa-ketawa-ketawa-ketawa-ketawa-ketawa-ketawa-ketawa-roling-roling-roling. Mungkin Jurnal Risa. Jurnal Risa kan film-filmnya suka ini, ada yang kesurupan. Dan Youtube-nya juga kesurupan ya. Iya, kesurupan. Mungkin dia yang dimaksud. Mungkin ya, mungkin. Gak tau juga ya. Kalau Andri nonton film horror? Gak berani. Dia bukan karena agama tapi karena takut. Karena takut. Dua kata lu juga. Bukan karena takut. Pendeta ciut. Pendeta ciut. Malesnya gue. Iya, gue juga agak males. Gak, lu takut. Gak usah, sok keren laguan lu. Males gue. Lu nonton film horror gitu. Gue males kakitin ya. Gue kalau kesan spooky-nya tuh gue bisa tahan gitu. Gue bisa kayak, bagus nih. Jam sker-nya. Merasa nih. Jam sker-nya yang ngirin. Gue gak pernah kaget, gue flat-flat aja gue. Ya memang beda sih. Emang orang gak punya empati kayak lu. Memang cocok nonton. Iya, bener-bener. Jadi tapi yang kita bahas di sini adalah statement dari pendetanya. Yang mengatakan bahwa. Siapa nama beliau? Nama beliau itu tidak tercantum jelas. Sini coba ntar ya, gue cek ya. Kita supaya gak gosip biar tau namanya siapa. Tapi fisika jelas. Yang gue sebutin kemarin, ciri-cirinya. Memang tidak ada pengendalian diri dalam dirinya ya. Karena. Ini kata atau gak kata itu keputusan lu ya. Iya kan. Coba lihat yang ngomong gimana, Joko. Yang ngomong lebih gak punya pengendalian diri. Dia punya pengendalian diri dalam perpuluhan. Pengendalian dirinya 100%. Soal perpuluhan itu. Ini namanya. Tidak ada namanya lagi nih. Kat ngadik-kat tergantung dia aja. Serah dia aja kok. Tidak ada namanya. Tapi ini video lama, 2022. Tidak ada namanya. Tapi mari kita simak. Karena baru viral ya. 10 tahun saya ngebalkan anak muda. 10 tahun setiap tahun ada anak muda tanya. Kenapa sih gak udah nonton itu? Kenapa ada musiknya sih? Yang aja yang tadi. Yang ini gak usah lah ya. Yang satu lagi. Berisik. Berisik. Ada uji laku tuh kan. Orang lagi mau negeri statement. Dia disuruh diuji gue. Well tuh lu gerohani well. Enggak maksudnya timingnya tidak tepat. Enggak apa-apa gak kata-apa gak kata kan urusan lu ya. Enggak kan. Lagi gak tepat gitu. Kalau lu lagi memuji kan disuruh selidiki. Aku juga gak tepat kan lu. Iya bener. Menurut lu. Pertanyaan bagus sekali. Pastor. Orang Kristen boleh nonton film horror atau tidak. Saya selalu katakan bahwa kekristenan bukan tentang boleh atau tidak. Tetapi tentang hidup yang semakin memuliakan Kristus. Kalau anda bertanya kepada saya pribadi. Saya katakan jelas tidak. No. Saya tidak menonton film horror. Dan saya juga tidak memperbolehkan anak-anak saya untuk menonton film horror. Tidak kontradiktif dia. Kenapa? Karena yang pertama. Anda harus tahu bahwa film horror benar-benar mempromosikan setan dan kerajaannya. Dan yang kedua. Ketika mereka syuting film horror. Anda bisa bayangkan hadirat siapa yang mereka undang. Mereka jelas-jelas undang hadirat setan. Jadi. Janganlah nonton film horror. Film-film yang membangun. Film-film yang menghibur. Boleh. Tapi jangan nonton film horror ya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Pester siapa itu? Irwan Alexander Kartiko. Kristen yang udah gimana-gimana banget ya. Menurut gue dia harusnya lebih cari tahu lagi. Karena proses pembuatan film setan itu tidak seperti itu ya. Yang satu tidak mempromosikan. Ya mungkin kalau promosikan kita bisa debatable lah kalau gitu ya. Ya bisa jadi. Ya mungkin ada setan yang dipromosiin dalam film itu. Gue juga gak tau red cardnya berapa ya. Untuk mempromosikan setan kan. Tapi. Proses pembuatan film setan itu. Film horror itu tidak se. Menaklukkan itu sebetulnya. Karena. Biasa-biasa aja di syutingnya. Tempatnya juga biasa-biasa aja. Terang. Itu semua editing. Editing. Sound mixing. Yang bikin itu tuh spooky. Dan ada jumpscarenya. Lo kalau ada di set syuting film setan. Kagak ada takut-takutnya. Bener dah. Lo cobain aja ke mana. Karena itu set. Bukannya dia nyamperin tempat berhantu. Itu biasanya yang begitu cuma membuat. Apa namanya. Marketing aja. Gimbing marketing doang. Jadi kayak. Kami syuting disini. Tempat ini terkenal. Itu-gitu doang. Sisanya sama di set semua. Gak usah dipikirin gituannya. Jadi lo bisa bikin sebulan satu? Gak bisa. Oke tuh. Mungkin dijelasin sedikit nih. Latar belakang Manuel kan. Dia kan sebagai produser film. Udah melahirkan sekitar seribu film ya. Tujuh ratus. Seribu tujuh ratus. Seribu tujuh ratus. Sehari satu aja gak kebedak. Makin sombi ya ini. Sehari satu gak kebedak. Makin sombi. Makin gue ngerti aja. Ngerti untuk dalam pembuatan film tuh gimana produksinya. Nah kalo misalkan lo sendiri emang gimana? Di kepala lo. Orang mempromosikan setan dan kerajaan itu gimana? Buat gue. Gue ada di posisi cukup setuju. Karena? Karena. Ini khususnya film luar ya. Kalo film Indonesia gue gak takut juga. Sebenernya sebenernya ya. Tapi intinya kalo film luar. Yes gue setuju. Bahwa itu seperti kendaraan. Untuk iblis tuh direpresentasikan ada dan sebegitu berkuasanya. Misal kita ngomongin. Conjuring. The devils made me do it. Misalnya. Menurut gue itu ngeri banget. Iblis bisa masuk ke dalam diri lu. Terus lu bunuh-bunuh orang gitu. Dan itu jadi kasus besar pada saat itu. Sampai akhirnya. Hakim juga bingung ya. Ini beneran kesurupan apa kagak nih gitu kan. Sampai jadi trial yang gede banget. Jadi court yang gede banget. Dimana sebagian orang jadi percaya bahwa iblis se-powerful itu. Dan semengerikan itu. Dan seberapa ngerinya juga ditunjukkan sama Fatikan. Gimana Fatikan itu harus ngirim dari HQ. Untuk bisa yang namanya ngelakuin eksorsism. Berarti seserius itu. Iblis tuh seserius itu. Sengeri itu bahkan butuh dedicate person. Untuk bisa ngusir setan. Jadi kalo misalnya dia bilang mempromosikan setan. Yes. Gue dapet konteks bahwa film-film setan ini. Khususnya Hollywood merepresentasikan bahwa iblis itu sekuat itu, se-powerful itu. Tapi kalo misalnya dibalik bahwa orang ini bukan mempromosikan iblis. Tapi dia melalui iblis. Mempromosikan diri dia sendiri. Gue tau nih titik manusia lemahnya di ketakutan. Gue bikin sesuatu yang bikin mereka takut. Sehingga gue bisa mengambil untung. Maksud gue kalo kita ngomong bisnis. Asa bisnis aja gitu. Kita punya nalar yang cukup masuk akal kayak. Kayaknya dia beneran bikin ini buat bikin kita takut deh. Gimana kalo misalnya kita baikin itu. Kan kita gak pernah tau sebetulnya media ini tuh ngarahnya kemana kan. Apakah dia memang mempromosikan setan. Atau memang dia mematkan setan sebagai sumber promosi dia gitu. Ya. Ya intinya film horror tetep berhasil bikin orang jadi banyak takut. Dan jadi gak percaya. Jadi kalo mau lewat kuburan jadi pada takut. Apa ngapain pada takut. Liat tempat gelap jadi pada takut. Dan justru jadi lebih merasa bahwa Tuhan gak bisa tolong gue kalo gue lagi ketakutan. Disitu gue setuju. Sampai syitunya gue setuju. Tapi dalam pembuatannya itu dia bilang mengundang. Mengundang apa namanya. Hadir setan. Dia syutingnya di tempat setan. Itu gue gak. Again ini adalah sumsi lu untuk film-film Indonesia. Gak. Gue udah pernah dateng ke set-set mereka. Iya tapi. Iya maksud gue kita gak tau. Di Hollywood. Iya. Sorry. Betul-betul. Kalo Hollywood gue gak tau ya. Kalo kita ngomongnya parameter Indonesia gue tau. Semana. Karena ini kan udah sampe pada pop culture music nih. Memang gue. Iya banyak banget video klip iblis-iblisan kan. Oh. Kayak lu semua pivot kan. Taylor Swift lah. Hmm. Lil Nas. Iya kan. Semuanya. Justin Timberlake lah. Semuanya pivot ke iblis-iblisan. Jay-Z. Kanye West. Gitu semua. Oh iya? Semua. Kalo lu liat semua pivot dari yang biasa-biasa aja. Video klipnya sekarang satanik semua. Warna warna. Iya. Warna warna. Pokoknya iblis semua. Kalo gak iblis. LGBT loh. You name it lah. Intinya. Kalo lu ngomongin industri-nya bergeser kesana. Iya semua popular culture sekarang. Dimasukin sama mereka. Terus konteksnya semua seksual kan. Sama penyembahan dan penyerahan diri mereka terhadap iblis gitu kok. Nah gue gak tau. Sebagian dari mereka ngelakuin itu. Hanya untuk bikin gimmick. Biar seru. Atau sebagiannya beneran emang setan. Karena ada beberapa. Kayak Instagram cut yang Lady Gaga gitu. Ketemu sama siapa. Gue lupa ya. Terus mereka ngelakuin salam bapomet gitu kayak. Gitu. Maksud gue. Ya ini kalo gimmick pun ya. Gak perlu juga lu jalanin di. Fresh conference atau something lah. Jadi. Tapi kalo di dunia hari kali pun juga ngapain lu jalanin itu gak sih? Iya kan. Maksud gue berarti kan something. Dari something maksud gue. Ada sesuatu gitu. Saat lu ketemu sama orang. Terus lu begini. Gue penasaran. Di kepalanya Lady Gaga tuh ngapain. Mau berkomedi kah. Emang ada komunitas setannya atau kayak gimana. Itu masih abu-abu ya sebenernya. Kalau dari sudut pandangan pendeta. Bagaimana? Bagaimana misalnya nih. Gue sama Manuel bikin videoclip. Misalnya gue penyanyi gitu. Terus kata Manuel. Lo mending pura-pura jadi iblis gitu. Iya. Ini aku nih kayaknya videoclip gini. Boleh gak sebenernya. Kalo hanya dalam konteks. Manuel lagi pengen bikin gimmick doang. Biar laku. Intertain. Intertain. Jadinya. Menarik sih. Iya. Jadi maksudnya kalo tadi gue ngesalah nangkep. Konteksnya kalo buat gimmick. Itu mau dipake. Kayak gitu-gitu ya. Yang lagi-lagi motivasi lo apa. Tujuan lo untuk apa. Dan kenapa lo perlu lakukan itu. Karena betul sih. Kalo kita ikut Tuhan itu. Bukan lagi boleh atau gak boleh ya. Buat apa. Lo bikin itu motifnya tuh buat apa. Kalo motifnya tadi ya. Biar dapet duit banyak. Apakah dengan cara lainnya gak bisa berkatin. Harus iblis banget. Harus iblis banget. Kalo motif seperti itu. Biar bener-bener laku. Jualan iblis apa gimana. Iya kan tapi kan di bayi data ini udah laku. Laku loh ini kok. Iya. Kalo konteksnya itu ya. Tapi kan di agama kita loh. Agama tetangga kan mungkin gak apa-apa. Asal intensinya memang gak kenapa-napa gitu. Maybe kan kita gak tau. Tapi kalo di kita ya itu sih. Kembali lagi. Ternyata kan Tuhan pasti urusannya dengan motivasi. Lo kenapa sih? Atau apa yang ada di hati lo tuh kenapa lo mesti gimmick-gimmick dengan menggunakan iblis gitu. Iya kan. Kalo konteksnya itu. Coba kalo lo. Misalnya ditawarin project nih bro. Bikin film iblis gitu. Kayak mungkin kayak Jokan gitu misalnya. Yang ada kultusnya, iblisnya dan segala macem. Ya kalo Jokan kita gak bisa bilang dia mempromosikan lah. Karena at the end of the day kalah kultusnya gitu. Jadi ini kan justru lo lebih ke manusia ya. Tapi Ustadz meninggal mulu ya. Tapi kemarin hidup ya. Iya iya hidup. Terakhir hidup. Terakhir ya. Nah tapi kalo lo sendiri dikasih project itu lo lo terima gak? Untuk bikin. Bikin film yang emang bener-bener mempromosikan iblis lah. Kayak film-film Hollywood yang biasanya end upnya mati semua gitu. Protagonisnya. Enggak sih kayaknya gue enggak. Enggak tau, enggak tau. Mungkin kemungkinan besar ya pertama karena horror gue juga gak suka horror kan. Kita lepaskan skill lo bisa atau enggak. Anggaplah lo ada atau enggak. Ambil lo bisa, lo capable untuk bikin film horror ceritanya. Ambil sih kayaknya. Ambil. Tapi maksudnya jelas untuk mempromosikan. Dari awal Deknya udah ngomong sama dia. Kamu harus mempromosikan kocong ngesot ini. Gitu maksudnya. Enggak, kan itu subliminal message lah. Maksud gue untuk mempromosikan ini kan mediumnya lewat film. Belum, tapi kan gak mungkin dong dia nge-brief lo. Tapi saya mau promosikan kocong ini manual. Kan gak mungkin. Berarti gue nangkap sendiri bahwa dia mau promosikan setannya gitu. Ya lo mungkin ngeliat skripnya bahwa menurut lo kayaknya ini bikin kocong jadi superior banget deh gitu. Tapi lo mau ngomong enggak? Enggak tau. Enggak. Ini orang masih enggak tau. Enggak tau. Enggak. Enggak gue kayaknya enggak. Enggak. Kenapa ya enggak? Lo kalau lo liat apa enggak? Kalau gue? Asal intensi gue bener. Ya enggak bisa dong. Kan lo director berarti. Ditunjukin si director. Lo ngikutin produser mesti. Kalau kita habis dengerin kotba yang tadi gitu ya. Ini kalau nih. Berarti kan misalnya gue minggu depan gue lupa kan. Kalau gue dengerin yang tadi mungkin tidak. Karena gue jadi cukup teriluminate juga sih tadi setelah dia ngomong. Ya iya juga ya. Ngapain gue bikin film setan ya buat promosiin setan ya? Ya mungkin gue enggak sih kayaknya. Ngapain gue bikin film setan untuk maksudnya? Ngapain gue bikin film setan. Sedangkan gue tau bahwa dalam film setan yang lo promosikan tuh ya memang cuma setannya. Secara gak langsung kan emang lo promosiin setannya kan? Suster keramas gitu. Bukan promosi setan ya promosiin sih. Ya maksud gue daya tariknya bukan premisi loh. Tapi setan yang lo mau liat. Rata-rata? Iya 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 iya. Kayak Conjuring jualnya falak gitu. Tapi kan makanya banyak sekarang film horor yang tidak menjual eken setannya apa. Ya kan ke sisa kubur juga kan gak ada eken setannya apa kan? Iya. Tapi kalau itu menjual ketakutan gak ya? Iya. Kalau sisa kubur ya? Tapi kalau pengadu setan kan jual ibu kan? Kenapa jadi jual ibu? Gue jual sih ibu. Bukan jual emang. Iya iya iya. Tapi maksud gue gue tuh lebih berpikir bahwa akan ada sesuatu yang gue ciptakan itu ketakutan. Ketika lo bikin sesuatu yang pikir orang takut ya itu kan nempel ke orang itu gitu sampe. Nah takut sendiri tuh adalah dosa gak kok dalam sudut panjang kristana? Tuhan mengatakan jangan takut kok. Takut akan iblis maksudnya? Iya takut akan setan gitu. Kalau takut akan Tuhan gak dosa. Kalau takut akan setan? Kalau takut akan setan ya Jak. Bukan masalah dosa dan gak dosa. Keliru pola pikir lo itu. Keliru. Keliru karena iblis itu kan sudah dikalahkan oleh salib Yesus. Berarti film-film itu bohong. Maksudnya bohong gimana? Berarti gak mungkin bisa kita ditakut-takutin setan sebenernya. Ya kalau kita anak Tuhan kita, makanya nih ada beberapa bahaya, tiga hal yang gue rasa lo perlu pikirin sebelum lo nonton film horror atau enggak. Pertama motivasi lo apa? Kedua lo mesti mikirin bahayanya. Yang ketiga tujuan lo mau nonton tuh apa? Nah kalau motivasi lo pertama nonton film horror kenapa? Kalau gue boleh tahu. Kalau gue mah emang suka triliin aja. Emang apa jaman pacaran dulu? Jaman pacaran? Gue sih gak secabul itu. Kalau anak-anak udah sekarang kan suka pikir mau menang banyak man. Maksudnya motivasi nonton film horror. Ah biar aku menang banyak. Begitu takut-takutin. Gitu loh. Apa begitu? Kita hotel sih biasanya kok. Kalau anak-anak zaman dulu mungkin masih berpikir seperti itu. Karena lo bandar CCTV dulu kan. Sekarang udah di Prahre. Sekarang udah di Prahre. Jadi seperti itu. Jadi bukan masalah itu ya. Iya belum gak bisa. Motivasi lo nonton film horror tuh apa? Kalau gue pengen dapet tegang ya? Tegangnya ya kan. Adrenalin. Kalau ya itu. Ya setiap orang beda-beda. Kalau ada yang sampai. Aku seneng nonton film horror. Eh by the way film horror kan. Apa sih film horror itu? Karena film horror tuh menurut gue popcorn movie kok. Lo gak betul mikir apa-apa gitu. Maksud gue film horror. Lo mengidentifikasi film itu horror tuh. Gimana? Ya horror secara. Ada setannya apa gimana? Secara global enggak. Kalau tingkatnya 75 ribu sih horror sih. Itu termasuk sebetulnya agama. Karena lo ngomong. Miskin. Itu miskin. Kalau itu kalau dia gak bisa nonton. Dia ke pasar juga horror. Kalau cuma mempaktur ekonomi. Horror lo bisa apa aja. Kan maksudnya kita samain dulu kan. Iya iya. Horror itu apa? Film definisi film horror itu apa? Horror itu kalau dalam konteks sinematografi kan menyeramkan kok. Menyeramkan. Berarti belum tentu setan. Belum tentu setan. Iya. Kondisi apapun bisa horror. Sadis. Sadis tuh lebih masuk. Termasuk horror gak? Thriller dong. Thriller horror gak? Turunannya kali ya? Horror kan banyak turunan gitu. Iya. Pengguduhan? Horror. Misalnya horror. Thriller kan menegangkan. Kalau horror kan menyeramkan. Jadi tergantung apa yang dideliver sama filmnya aja. Iya sih. Ada menakutkannya horror yang dimaksudkan di sini ya. Kalau ini BKBD ya film horror adalah sebuah genre film yang berusaha untuk memancing emosi berupa ketakutan atau rasa jijik dari penontonnya. Gitu. Jadi bukan soal setan. Soalnya tapi orang kalau identik ngomong horror pasti. Iya. Sebenarnya horror tuh banyak ya. Kalau misalnya ngomong kayak gitu berarti thriller boleh gak ya? Dia mempromosikan apa thrillernya? Gak ada ya? Gak ada kan pembunuhan itu. Pembunuhan tapi horror masuk kayak itu ya sebenarnya. Masuknya horror. Kan takut. Asal tipe horrornya gak negangin kayak misalnya American Psycho lah. Itu menurut gue lebih ke horror. Tapi ada sentuhan thrillernya dikit gitu. Kembali ke. Tapi gak terlalu jump scare-jump scare gitu loh. Kembali tadi kan yang pertama motivasinya apa? Kalau lu nonton motivasinya misalkan kok gue suka nonton film horror kenapa? Gue suka banget liat orang disiksa ketakutan. Something wrong itu menurut gue. Menurut gue something wrong. Kalau udah orang liat orang disiksa kesenangan. Gue seneng banget liat orang. Tapi kan mungkin itu selera filmnya kok. Bisa aja dalam dunia nyatanya dia gak kayak gitu. Oh ya gak tau. Karena ada juga yang ngomong kayak gitu dia bilang dia seneng. Karena dia tau di dunia nyata tuh gak mungkin ada kayak gitu. Itu udah kayak escape plan dia aja gitu. Suka liat orang dibunuh misalkan. Gue suka banget kok liat orang dibunuh. Nah lu kalau denger statement itu apa gak sedikit nyentil? Ya itu gue takut. Nyentilu. Mungkin kalau The Purge itu beneran ada di TV tiba-tiba mati lu. Tapi maksud gue ada juga orang yang kayak gitu. Yang memang nonton demen gitu. Lihat pembunuhan, lihat ada kekejaman. Karena menurut dia ya itu tidak akan terjadi dunia nyata menurut dia. Tapi kalau ada gitu-gitu minim-minim alaran lu nyala gak? Sama kayak orang main GTA aja kan. Kalau orang main GTA dia demen ngilindas-ngilindas orang. Lu memang takut sama dia. Ya kan kagak. Kecuali ya itu diizinkan. Gue gak tau apakah dia akan ngelakuin itu apa enggak. Iya kan? Iya kan? Gak tau. Nah itu menyangkut yang ke nomor duanya tuh bahayanya. Makanya bahaya sebelum kita nonton fenomen horror itu. Ya kalau lu bisa menghindari bahaya ini ya well silahkan aja. Mau lu siap. Yang pertama bahayanya yang gue pikir gue takut adalah kepekaan lu jadi kurang nih. Kepekaan terhadap apa? Kepekaan terhadap. Misalkan tadinya kita ngeliat orang terbunuh atau gimana. Setelah ngeliat banyak fenomen horror jadi biasa aja. Liat pembunuhan tuh oh oke. Jadi makin turun takutnya kepekaan akan hal kayak gitu-gitu. Emang harusnya kita kalau liat pembunuhan ngapain? Ya bukan. Maksudnya kalau ada peristiwa pembunuhan atau eskalasi ketakutan. Kalau di fenomen horror kan dibangun terus tuh. Yang lama-lama kepekaan-kepekaan kita tentang hal gitu-gitu malah makin berkurang. Nah yang kedua gue setuju dengan dia. Kalau lu nonton film horror lu malah makin kasih kayak power ke setan. Ya lu mungkin lu pasti consider ulang sih lu perlu nonton atau enggak. Karena sejatinya setan itu kan udah kalah gitu. Di bawah salib Yesus. Kuasa Tuhan tuh jauh lebih kuat. Kalau lu sampe nonton gara-gara dan kasih power itu kepada setan. Menurut gue sih lu perlu pertanyaan. Berarti kan ini tergantung mindset ya berarti kok ya? Iya berarti kan orangnya. Menurut gue nonton film horror asal gue tau bahwa setan itu boongan gak ada juga udah mati juga. Ini gue menonton buat having fun doang gitu. Iya. Kalau lu bisa menahu itu dengan pasti silahkan-silah. Berarti kalau lu bakal tau bahwa setelah gue nonton gue bakal takut. Maksudnya iya. Akhirnya gak usah lu tonton gitu. Iya kalau lu jadi terlalu respect atau lebay banget sama setan. Lu udah salah itu. Kalau motif itu yang ditakutkan itu. Tapi gue kalau di dunia. Lu kan respect soalnya. Gue tapi kalau di dunia nyata gak pernah takut. Kalau misalkan ke tempat gelap, ke tempat sepi gitu. Maksudnya gue jalan ke kuburan malam. Soalnya pikiran lu jorok kan? Bukan. Betul memang. Ini ada yang rin-ragin apaan. Nyari lu. Gak gue kayak pernah kayak jurid malam gitu juga gak takut jalan di hutan malam-malam juga biasa aja gue. Karena gue yakin dan gue tau juga maksudnya fondasinya adalah kita lebih di atas mereka gitu. Tapi ada yang lucu nih. Lu kalau lagi ketakutan gitu. Janji lucu ya kok. Janji ya. Enggak kok kan menurut gue. Jadi beban. Lu gak ngerti orang tua tuh suka ngomong gitu. Gue udah bisa lucu nih padahal gak lucu. Jadi beban. Bapak-bapak. Enggak tapi lu pernah ngalamin gak begitu lu kayak ketakutan. Kita kan sama-sama udah Kristen gitu ya. Kita udah ketakutan. Rame-rame. Maksudnya gitu lagi jalan-jalan atau ketakutan atau lu sendiri ketakutan. Lagu yang lu nyanyiin apa? Gue coba pengen tau. Itu apa. Ada lu teringat lagu ya? Jesus be the center of my life gitu. Wih keren. Laga lu Inggris. Iya dong. Inggris lagu aning. Normali lu. Kalo gue ngobrol sama temen-temen gue ya. Biasanya kompakan pasti lagu itu yang keluar tuh. Lagu apa? Apa? Dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus. Gue gak sih. Gue kalau tak pernah gak pernah nyanyi sih gue. Abis? Gue doa aja sih. Sedah. Nyanyi gak pernah sih kok kalau gue nyanyi. Gak pernah nyanyi. Doanya gak apa lu? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada pada tuh doanya. Begitu kan lu. Lagu bener ini. Doanya lagu ya? Gak pernah nyanyi. Soalnya udah petek kak. Jadi gue biasa gak nyanyi. Gue Jesus be the center of my life gitu biasanya. Kelamaan nyampe intronya itu. Nyampe netnya itu. Kayak. Jesus. Kelamaan itu. Itu mengingatkan bahwa Yesus selalu ada bareng kita. Itu aja. Poinnya itu. Sebetulnya. Jesus at the center of my life aja gitu. Ini sebelum the centernya udah mati loh. Jesus at the... At mana woy? At mana? Tergantung ketak-ketaknya dong. Kalau makin takut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Yesusnya belum disebut soalnya disitu ya. Tapi gak ada yang ngajarin ya. Gak ada yang ngajarin lagunya mirip-mirip itu. Oke sekarang kita coba geser pembahasannya lebih dalam lagi kok. Kalau tadi kita baru dalam sekedar. Apa boleh atau tidak boleh. Oke kita setuju bukan boleh tidak bolehnya. Tapi output yang lu tahu bakal keluar setelah lu nonton film horror. Itu pilihan lu. Bahayanya begitu. Nah sekarang kalau misalnya kita bilang. Iblis sudah dikalahkan gitu ya kok ya. Kenapa Vatikan tuh seserius itu. Waduh gue tidak tau kalau katolik. Ngurusin eksorsism. Sampai harus minta izin dulu. Biasanya kalau di film-film nih kok. Harus minta izin dulu. Terus harus tahu nama Iblisnya siapa. Di call out dulu. Supaya bisa keluar. Iya. Jadi si eksorsis ini harus. Mendivine Iblis apa yang ada di tubuh lu gitu. Dia harus pancing-pancing. Biar sampai akhirnya. Tahu treatmentnya gitu maksudnya. Supaya. Karena kalau lu di call out. Sebagai Iblisnya. Dia akan keluar. Oh. Sen sih dia kalau namanya diketahui gitu. Kalau gue punya sudut. Ini maksudnya gue yang jawab ya. Manuel. Ya masa Manuel. Dia kan bukan sih tidak punya. Siapa dia. Dia dari tadi juga gak patut. Ngomong aja ini. Semuanya menurut dia. Tapi menarik sih. Kalau menurut. Bukan menurut gue ya. Kalau di dalam kekristenan. Kalau melihat seperti itu. Itu kan di film ya. Fatihkan seserius itu apa enggaknya. Kan gue gak tau. Jadi gue gak punya dasar. Bagaimana temen-temen kita disana. Punya sudut pandang seperti ini. Tapi gue punya pemikiran nih. Kalau sampai perlu ditanya namanya. Lah Alkitab bilang Iblis Bapak. Tipu dan daya dong. Ngapain lu aja ngomong. Menurut gue. Sepengalaman gue. Gue juga pernah loh. Berhadapan dengan orang yang kemasukan ya. Istilahnya. Gak pernah gue tanya-tanya. Namanya siapa? Kemasukan setan. Bukan botol. Masukan botol. Iya juga ya. Iya juga. Bisa juga. Bisa-bisa. Masukan botol. Dipantat. Bisa. Aduh jangan. Lagi pleasuring. Jangan. Jangan-jangan. Kembali lagi. Ya sampai tadi kan. Kita bilang Iblis itu Bapak tipu daya. Lu ngapain aja ngobrol. Siapa enam orang. Apa mungkin dia. Gak mau bayar tiket film horror. Ditungguin dulu. Sampai. Gitu sih. Berarti menurut lu. Para priest Katolik ini sesat kok. Gue tidak tau. Sudut pandang mereka seperti apa. Tapi kalau. Seperti itu kalau Iblis Bapak tipu dan daya. Apa menurut lu gak bakal tipu menipu. Misalkan tanya nama lu siapa. Dia. Ya dia Bapak tipu daya. Ngapain dia ajak ngomong. Nah ceritanya tuh para priest ini tuh. Ini kok apa. Mengidentifikasi dari. Identitinya. Atau behavior dari Iblisnya gitu. I don't know kalau itu sih. Buat apa ya mempelajari itu ya. I don't know. Makanya ada demonologis. Tapi. Mempelajari para Iblis ini. Oh gitu. Tapi di Alkitab mungkin ada orang berpikas. Tapi di Alkitab ada loh kok Andre. Yesus ajak ngomong orang yang mendusir. Kamu siapa? Ada sih di Alkitab itu. Tapi dia Yesus bro. Dibohongin Yesus tau. Lah kita. Tapi beneran setan bisa merasuki kita kok. Ya pasti bisa. Alkitab ngomong bisa ya berarti bisa. Bukan Alkitab merasuki babi. Loh. Dari orang. Dari orang ke babi. Ini orang memang harus. Di blacklist. Tapi Iblis sama sepowerful itu kok. Bisa menggerakkan poltergeist gitu-gitu. Emang ada kok. Seperti di film-film Hollywood. Mungkin. 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 Loh. Maaf ini nih. Lu bisa respect gak? Ini nih. Maksudnya gue buat video berikutnya. Oh iya. Jadi sebenernya tetep ada setan itu. Kalau suruh pandang gue sekali lagi ya. Gue lebih berpikir sih. Yang menakutkan itu. Bukan yang keluar-keluar. Yang menunjukkan diri. Atau yang apa. Apa kita bilangnya ya. Sombongan kok. Nah maksud gue itu. Yang lebih menakutkan itu. Bukan yang keluar-keluar. Yang wah gitu. Itu diusir pasti pergi. Tanda kutip ya. Diusir pasti pergi. Ngapain tanda kutip ya. Memang beneran diusir pasti pergi. Tapi. Yang menakutkan menurut gue yang bikin lu tertidur. Atau Nina boboin lu. Kalau lu punya hati tuh jadi keras. Lu jadi orang yang materialistik. Lu jadi sekularisme dan lain-lain. Yang menahan lu disitu. Itu jauh lebih menakutkan. Semua kategori lu ya. Lu. Lu lebih banyak. Yang di dalam hati manusia itu. Materialistik semuanya lu. Yang sampai gak mau maafin orang. Dia bikin hati lu. Sampai gak mau maafin orang. Seperti itu. Itu yang jauh lebih menakutkan. Menurut gue ya. Harus di bener-bener yang dia silent trigger di dalam tuh. Yang nguasain hati lu. Cengkram hati lu. Itu yang jauh lebih takut. Daripada Bill Moror. Daripada yang keluar. Ameh setan. Iya. Karena itu bisa diusir. Gue pernah lagi cerita sama si Ko Endless kan. Lagi makan atau apa. Lupa gue. Dia lagi ngomongin setan gitu di meja itu. Terus menurut dia. Dia tuh lebih percaya bahwa sosok setan itu adalah sosok. Yang memang membuat kita tuh melakukan hal-hal yang memang harusnya gak dilakukan gitu. Kayak lu selingkuh gitu. Atau gak lu harusnya ngeambil proyek itu. Tapi lu ambil. Pada lu tau itu adalah hal yang salah gitu. Hal-hal kayak gitu menurut dia adalah. Ya menakutkan lebih dari pada setan sebetulnya. Ya make sense juga sih. Kayak gitu-gitu. Kayak lu nih ngambil proyek yang itu. Hal itu juga. Gue gak salah. Gue gak dosa. Semua juga kesana. Kenapa lu sakan-akan merusak gue. Lu mau matikan pekerjaan-pekerjaan orang di luar sana gitu. Itu bikin gerbang tol otomatis udah udah rusak. Lu bukannya lebih seneng pake itu. Tapi ada statement dari pendeta berikutnya. Ini namanya Revy Halim. Ini juga sering mutu di FVP gue. Udah pernah kotba di gereja yang sebelum gue juga. Maksudnya sering dateng lah di Yud. Hihihi. Boleh gak sih orang Kristen nonton film horror? Jawaban dari saya adalah sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ketika mereka syuting film horror yang mereka undang bukanlah hadirat Tuhan. Melainkan hadirat setan. Makanya kan ketika mereka mau syuting film horror. Mereka bakal cari tempat-tempat angker yang katanya ada setannya, ada penunggunya. Karena tujuan mereka adalah membuat skenario yang semengerikan atau semenyeramkan mungkin. Ketika orang-orang nonton film horror biasanya iman mereka bukannya semakin bangkit. Melainkan mereka akan jadi takut sama setan-setan yang dipromosikan di film horror itu. Jadi sebaiknya hindari film horror. Siapa? Revy Halim. Oh iya. Yang pertama, ya tadi gue udah bilang ya, syuting film horror tuh gak selalu di tempat horror. Kebanyakan di set. Kenapa? Karena alat-alat untuk syuting itu susah listriknya. Kalau misalkan dia harus narik. Di tempat horror beneran. Di tempat horror beneran gitu. Dia harus narik listrik di set dan kawan-kawannya itu lah. Agak susah lah. Agak repot. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Tapi film-film kita di Indonesia kebetulan jarang sekali. Kalau misalkan ada pun juga mereka effort banget tuh biasanya itu. Kayak narik-narik kabel apa segala macem di set. Tapi US juga banyakan soundstage semua sih. Memang. Dan lebih murah seperti itu. Kalau misalkan udah punya studio ya sebetulnya. Jadi statement itu, mohon maaf salah sih. Kebanyakan baca di Google kali ini. Mungkin ya, mungkin. Tapi statement itu salah. Dan itu harusnya lebih cari-cari tau dulu sih sebelum ngomong itu. Tapi intinya, ini gue kasih tau aja. Dia itu syuting kebanyakan di set. Bukan di tempat horror yang asli. Itu satu. Tapi gue setuju dengan statement dia yang dibilang. Yang akan membuat kita jadi. Output ya, output ya. Iya, balik lagi ke yang tadi koandari bilang. Outputnya itu apa gitu. Lo buntuk apa lo nonton film horror. Kalau misalkan entertain purpose ya gak apa-apa juga gitu loh. Kalau misalkan lo keluar, lo masih berani ke WC sendirian, ya gak apa-apa. Gue sih lo ngerasain apa-apa ya kalau bisa nonton film horror ya. Iya, gue juga gak rasa apa-apa sih. Tapi kalau misalkan lo abis dari keluar dari bioskop, lo mau berak kagak jadi. Itu Joshua. Berarti Joshua. Iman lo cetek. Iman-iman gue cetek. Emang, emang cetek. Emang lo nya cetek. Emang keseluruhan ini. Emang gini-gini. Kalau misalkan lo keluar dari bioskop dan lo jadi takut berak, ya berarti itu salah gitu loh. Mau kencing punten dulu. Iya, lo mau kencing punten dulu. Lagi loh. Si... Nah, lo sebut Yesus dalam kencing lo tuh udah salah berarti itu. Lo apa, senang ngencing gue tuh. Ngapain? Shhh. Itu gak apa-apa kalau itu ya? Gak apa-apa itu kan biar lo keluarin. Itu bocah. Lo juga kan gak digituin-gituin. Lo mau kencing di WC juga gak gue gituin. Gue kalau digituin berasanya kayak kencing gue mau silent gitu. Kayak disuruh diem ngencingnya. Aneh lo emang lo. Tapi, to be fair ya. Kalau kita konteksnya orang dilarang nonton film horror karena alasannya. Wah itu ada gambaran setan, ini ada gambaran. Biasanya film horror ada pembunuhan atau seksualitas. Ada, ada, ada. Ada kan? Ada kayak pembunuhan dan seksualitas. Kalau mengenai gambaran yang di capture gitu seperti itu, dia harus fair bahwa di Alkitab pun juga banyak gambaran iblisnya. Ada. Ada loh. Bahkan kalau kita ngomong horror-horroran, kalau lo baca kitab Wahyu misalkan. Itu kan kayak apa ya? Tiba-tiba ada naga kepala tiga lah. Itu kayak orang, kayak kalau di film sekarang mungkin dianalogikan kayak ada satu binatang nih. Misalkan dimutasi gennya, disuntikan gen lain, ditembak tiba-tiba jadi good day. Misalkan terus dia makan-makanin orang. Kan gambaran binatang-binatang itu kan ada di Wahyu tuh. Aneh-aneh kan? Dan lain-lain. Berarti lo harus fair. Kalau lo itu gak mau terpapar itu, ya berarti di Alkitab gimana tuh? Alkitab ada. Alkitab juga cerita tentang, apa namanya, ada orang yang kerasukan setan, dan lain-lain. Cukup sadis, dan lain-lain. Bahkan kematian Yesus sendiri juga dibilang the most horrific, apa namanya, event. Dimana itu? Kalau kita berpikirnya cuman gara-gara gambarannya doang gitu. Ada lagi yang kasih pandangan. Tapi kan Alkitab ngomong lo, Kwan Trey, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang ini, semua yang baik. Pikirkanlah semua itu. Apa yang kita bisa pikirin, Kwan Trey, dari film horror seperti gitu. Ya tapi kalau gue ngobrol dengan, kalau kita, berarti dia harus konsekuensi juga, kalau dia ngobrol dengan tetangga-tetangganya, apa yang diomongin tetangganya, kan belum tentu semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar dong. Apakah omongan tetangga-tetangganya juga, semua yang manis, semua siap dengar, atau harusnya juga bilang sama tetangga-tetangganya dong. Sorry ya Bu, Ibu nih, omongannya kurang manis, dan kurang sedap didengar. Saya gak mau dengar. Apalagi wajah Ibu juga kurang manis. Nah gitu. Jadi, gimana gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya, satu sisi kita mesti balancing, di satu sisi ini juga gitu, menurut gue. Berarti konklusinya kok, semua orang Kristen yang benar dan tepat, di hadapan Tuhan, harusnya tidak berpikir untuk bikin film horror. Loh, milah dong. Milah menurut gue. Milah. Maksudnya kamu bikin? Milah maksudnya, sudut pandangnya harus tepat dulu. Jadi film horror itu kan sebenernya ada hal-hal, menurut gue ada, kalau film horror ya, dibilang buruk sepenuhnya, ya kita mesti melihat dengan kacamata injil juga sih. Apa menurut lo, segi positif dari film horror kok? Salah satunya yang gue yakin dan percaya, at least, orang-orang kan sekarang hidupnya di dunia yang natural nih. Sekurarismenya tinggi. Menyadarkan mereka bahwa, kehidupan setelah kematian, ada. Ada dunia supernatural. Itu yang positifnya. Positifnya. Jadi kita bisa dialog dalam artian bisa masuk. Tapi sedikit sekali. Bisa masuk ke injil. Ya kedua, gue bisa melihat, kayaknya kalau film horror kan, biasanya nih, gak tau karena gue kurang nonton, tapi gue dulu pernah nonton Sunda Bolong. Gue lama banget tuh, kayaknya 90-an tuh ya. Iya, iya, iya. Dan gue melihat, itu kan biasanya sih, kalau menurut gue, setelah gue nonton Sunda Bolong itu, kayaknya kan, biasanya orang yang gentayangan, atau setan-setan yang digambarkan itu, itu kan ada penyebabnya, apa dia ditindas, apa dia dibully, apa dia punya masalah sosial tertentu, yang kayaknya bisa kita capture tuh. Pokoknya ada masalah sosial ini, kenapa? Biasanya setan yang gak mungkin dong, orang yang jadi setan, biasanya mati karena sakit atau tua gitu ya kan. Udah tua mati bangun, jarang ya, biasanya kan masih ada motifnya kan. Dia diapain dulu, gara-gara dia diiniin, baru dia bangkit, dia gangguin yang lain dan lainnya. Itu kan ada kayak pesan sosial, yang mungkin bisa, oh ini ada yang kita bisa capture. Sehingga buat kita jadi ngerti, oh ini berarti ada sesuatu yang kita. Oh ada nilai sosialnya yang dibawa. Tapi itu khusus film Susana doang sih kalau menurut gue. Karena Susana OP banget ya, bisa bingung semua penjahat. Itu saat dimana kita mendukung setan gitu. Dan bila-bila begitu, biasanya setannya bukan Kristen ya kadang-kadang ya. Karena katanya kasih hilang musuhmu, jadi dia gak jadi balas tindam. Dia akan begitu, jadi bangun kan Susana kan balas tindam kan. Iya bener-bener. Kalau Susana Kristen kan jadi, aduh kasih hilang musuh saya, gak jadi deh, duduk lagi dia. Gak jadi. I mean maksudnya, minim ini pada itu yang kita bisa lihat, buat kita tuh bisa berdialog dengan orang-orang sih. Tapi menurut lo orang Kristen boleh bikin film horror gak jadinya kok? Film setan? Ya lagi-lagi milihnya tepat atau enggak. Dan lagi motif dia bikin apa. Eh tapi by the way, biasanya kalau di film horror, biasanya kan ini pertarungan antara good and evil ya. Goodnya menang terus atau biasanya? Jarang. Mana jarang ya sekarang? Semenang-menangnya cuman menang bukan karena diri dia percaya Tuhan sih. Emang menang karena laki aja gitu. Atau gak kayak hantunya punya masalah kehidupannya. Terus dia bantunya sain gitu. Dia bantunya sain gitu biasanya. Berarti kan dia perpanjangan, tangan iblis ya. Sebenernya ya. Iya sebenernya rata-rata gitu doang sih kok. Gak pernah ada yang kayak, oh gara-gara percaya Tuhan apa segala macem. Terus orang kada matinya di gereja. Jadi kalau tadi pertanyaan dulu itu, kalau apakah kita sebagai orang Kristen bisa di-legitimasi bikin film horror atau enggak. Kalau menurut gue, kalau yang di-glorify-nya pada akhirnya adalah iblisnya, ya jangan lah. Berarti tergantung objektifnya ya? Iya lah. Gitu. Misalnya kita bikin mungkin film akhir jaman gitu ya. Kita bikin horror-horror bahwa ini konsekuensi lu kalau bikin dosa gitu. Itu boleh gitu ya. Itu banyak ada yang pesan-pesan seperti itu kan. Ada juga yang kalau ada jaman gitu ya. Ya kayak 2012 mungkin ya. Di kepala gue tuh kalau misalkan kita bikin film horror ya. Orang tuh keluar dari bioskop tuh wondering gitu. Dan gue juga wondering kira-kira apa ini di kepala dia ya. Apakah akan berujung negatif atau positif gitu. Gue tuh takut kalau misalkan kita bikin filmnya adalah film, maksudnya gue takut orang-orang itu kenapa-napa. Tapi kalau kita bikin film komedi, drama, apapun yang bisa kita capture dari kehidupan real dan orang bisa pulang dengan bahwa itu. Bahwa value. Bahwa value tuh kayak lebih melegakan buat gue. At least gue berguna buat orang itu gitu loh. Kalau misalkan film horror kan kayaknya less use kayaknya ya. Ciksa kubur oke lah. Iya jadi mengingatkan orang untuk berdoa, beribadah gitu. Ya oke lah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia pulang dengan ketakutan ya gue kayaknya enggak deh. Jangan dulu deh. Iya. Tapi di Indonesia paling laku memang. Boy the best. Iya ya? Iya. Apapun form dan apapun horornya. Iya ya ya. Berarti menarik ya satu sama. Agak lain pun juga harus ada horornya karena ada adegan horor. Jadi harus dimasukin kategori horor komedi. Ya makanya kita lihat nanti agak lain mampu gak bersinar tanpa elemen horornya nanti. Karena pasar malam itu bisa dikatakan itu value utama lu menurut gue. Tapi kalau misalkan kita tanya apa yang lu ingat dari agak lain emang scene horornya. Tidak sih. Enggak kan? Enggak. Jadi menurut gue emang selesnya bukan horornya. Tapi memang flownya tuh horor dari awal gitu loh. Oh. Sampai kali kubur depan polos saya kan kantor horor maksud gue. Iya kan? Di kuburan ya sampe ada kantor polisi maksud gue. Iya kan? Tapi ada horornya. Ya bagaimanapun itu horor yang jadi komedi aja sih. Iya kan? Ya kita lihat lah nanti agak lain dua ya katanya ada ya. Ada ada ada. Ya tapi itu dia keputusannya di tangan lu semua. Lu adalah penikmat film horor dan output apa yang tercipta di diri lu setelah nonton film horor. Kalau gue yang gak kenapa-napa sih gue rasa ya fine-fine aja. Tapi kita berarti mendukung orang-orang yang mengglorify iblis ya. Berarti salah juga gue kalau mendukung dan mensupport ya. Jadi serba salah disini ya. Iya ya terserah lu semua aja dah. Intinya kalau kata Koandre dan beberapa pendeta tadi sih menyarankan untuk tidak ya. Iya. Karena rata-rata ya pasti lu pada takut gitu. Balik ke orang yang lagi masing-masing. Kalo jualnya kalau misalkan lu keluar dari bioskop lu ngerasa kayaknya gue harus beli tiket untuk live podcastnya Brave Talk deh. Itu gak apa-apa kalau lu mau begitu. Iya iya iya. Kalau misalkan lu mau beli ada bisa. Buat di tanggal 27 Juli ada cek misalkan kita terus aja di Brave Talk. Dan beberapa poster kita akan kita rilis juga yang menandakan topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Iya ada di Instagram kita di at Brave Talk Podcast ya. Yes. Brave Talk.podcast. Jadi bisa di follow aja biar gak ketinggalan kalo misalkan kita udah open buat tiketnya dijual dimana. Iya. Gitu. Oke terima kasih sudah nonton sampai akhir dari podcast ini. Semoga ini bisa membantu menjawab kerusahaan kalian di kehidupan sehari-hari kalian. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya yang tentunya ada bintang tamunya. Iya. Karena disini gak ada nih. Karena udah ada bintang tamu yang minta diundang. Wah pede banget ya. Kuat dia menurut diri dia tuh. Iya. Nanti kita cek aja deh disini. Kita lihat aja. Kita harus syutingnya jam 2 siang. Kenapa? Karena kan sama kayak dia punya. 2 siang juga kan. Oh PK. Berarti sebelum kok. Iya. Bener. Kalo nger ntar kena admin lagi ngerinnya. Iya kita tunggu aja si pendeta lucu itu. Mungkin bareng Jusup kala juga mungkin. Gak ada ya. Gak ada ya. Sampai jumpa semuanya. Jadi gak bisa dipang. God bless guys. God bless. God bless. God bless. Terima kasih telah menonton